Tau biasanya Tau putih ya bang ya Oke Untuk mas Anggi sendiri ini kan Udah punya berapa cabang? Kalau cabang sekarang udah 20 cabang 20 cabang ya mas Mayoritas tuh Semarang Semarang ya kebanyakan ya Nah untuk cabang Satu cabangnya itu rata-rata tuh Biasanya berapa? Kalau di manajemen saya Itu rata-rata palingnya 500-600 ribu 500-600 ribu per hari Kalau punya 20 cabang Kalau misalnya ini 10 juta Kalau satu bulan 300 juta Ini paling ini ya mas ya Ini ya Selamat sore ya pemirsa yang ada di rumah Di belakang saya Ada usaha tahu kekinian Nah dulu ini Punyanya mas Anggi ya Yang seorang mahasiswa Setelah lulus kuliah Dia buka usaha tahu kekinian kayak gini Dan sekarang Udah punya 20 cabang temen-temen Ya apa rahasianya? Mari kita simak ya Cara pembuatannya Langsung dari penjualnya Sekaligus cerita sukses Mas Anggi ya Sang pemilik tahu kekinian Dengan offset per bulan ratusan juta Oke temen-temen Langsung aja kita lihat ya Proses kegiatan ini Di tahunya tahu apa. Tahu biasanya Tahu kutih ya Bang Tahu kutih ya Bang Tahu kutih ya Bang Tahu kutih ya Sudah melihat Ini gematnya sama sekalian selamat menikmati 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 jangan lihat saya coba selamat menikmati Rata-rata itu biasanya berapa? Kalau di manajemen saya, rata-rata palingnya 500-600 ribu. 500-600 ribu per hari. Kalau punya 20 cabang. Oh, misalnya ini 10 juta. Kalau satu bulan, 300 juta. Ini paling minim ya, Mas? Mesti kan, yang namanya usaha mesti ada yang cabang yang satu, yang rame, yang sepi ya, Mas? Nah, pesen buat teman-teman terakhir ini loh, Mas. Nah, supaya kita itu, apa ya, pula pikir kita bisa berubah, ingin usaha, nggak bergantung orang lain, nggak begitu lulus kuliah, terus kita, maaf ya, kelamar-kelamar kesana kesini, itu pesennya itu gimana, Mas? Yang pertama itu menset sebenarnya sih. Kalau kita usaha itu mensetnya harus belum dulu. Kalau menset kita usaha, tapi pikiran kita negatif, kita nggak bakal berpikir positif. Oke. Kalau saya itu positif pikir. Jadi, ketika saya usaha, ya, saya positif terus. Ketika ada kendala, ada masalah, Lalu saya pikirkan, ketika nggak tahu, berarti itu, berarti saya harus berpikir. Karena belum tahu kan, berarti belum, apa namanya, belum tahu ilmunya. Nah, oke, oke. Itu sih yang paling penting menset. Nah, prosesnya kayak gini, teman-teman. Gini ya. Oke, ini yang balado ya, Mas, ya. Ya, ini balado. Oke, kita coba dulu, kita berdoa untuk kamu. Oke, ya. Kita coba. Sesuai namanya ya, Mas, ya. Keras, teman-teman. Hmm. Satu buah kayak gini nih, isi berapa, Mas? Ada macam-macam ya. Ada yang isi 10, isi 13, sama yang isi 17. Bergantung harganya. Kalau yang standarnya biasa? Standarnya paling 10 ribu lah, isi 13. 10 ribu, isinya 13. Kalau jualan gorengan di luaran kan, segini 1 ribu, 13 ribu. Lebih hemat ya, teman-teman. Nah, ini. Nah, ini yang dimaksud packaging ya, Mas, ya. Packaging. Oke, ya. Bagus sekali. Lebih lembut, boleh. Bisa sampai meresap, sampai ke dalam ya, Mas, ya. Bunggunya ya, Mas, ya. Gampang. 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 Coba yang ini. Yang ini original, Mas. Original. Gampang. Gampang. kriuk 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 renyah teman-teman nah jual Rp10.000 sebanyak kayak gini isi Rp13.000 apa enggak rugi mas? enggak rugi murah sekali teman-teman nah biar teman-teman sendiri ini yang pengen digabung francesnya tahun kekinian ini gimana mas sekarang? kalau mau gabung yang pasti ya syaratnya ya, pokoknya punya niat untuk usaha kalau misalnya enggak punya niat ya sama aja lah mau usaha frances apapun kalau enggak jalan pasti laba lancur ya harusnya punya niat dulu ya mas ya yang kedua ya punya tempat, tempat di pinggir dalam frances space 2 meter dan sebagainya terus ya bisa kasih apa namanya konsultasi dengan saya oke nomor hp nya berapa mas? 081-903-054-517 oke, ada instagramnya mas? ada instagramnya taruh.kekinian ya taruh.kekinian ya taruh.kekinian terima kasih ya mas terima kasih ya mas sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax